Intro Kamu emang sama kerasnya dengan anak kamu Atau kamu emang gak suka dengan usaha saya terhadap bulan? Kamu menginginkan saya pergi dari sini? Kok pake diikat begini, pih? Emangnya gak tersetapaan? Ini untuk penjagaan Habis sih, kamu pake ngajak bulan nginep kesini segala Ternyata sampe sekarang, Iva juga belum ditemukan Iya, aku denger sih penjeliknya itu Masih berunding sama orang tuanya Iva Tapi aku gak tau deh Apa yang mereka rundingin? Sebelum peta harta karun itu ada di tangan kami Anak Tuan Yoga tidak akan kembali Aduh, Cah, ngapain disini? Ayo, ayo Udah, 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 udah Ini urusan Linda dan Mbak Maya Emang om itu pacaran Mbak Maya Tapi om gak punya hak untuk membela Mbak Maya Mbak Maya itu jahat Mbak Maya aja udah ngerebut om dari Linda Dan sekarang udah marahin Linda Yaudah deh, Mbak Maya minta maaf deh Semua emang salah Mbak Maya Cuma bisa nyalain kamu Tapi kamu janji dong Jangan pake barang-barang Mbak Maya lagi Ya Kamu hidup sini lagi? Iya Tante Gak apa-apa kan Mi? Kamu langsung masuk ke kamar Mami ya Dan jangan coba-coba ke kamar bulan Awas Ya Mi, Gatot sayang deh sama Mami Muih Muih Mi, Mi, Mi Bulan masih nginep disini lagi Mi? Iya Maminya belum pulang kok Ya Kalau dia terus-terusan nginep disini Kapan kita bisa tidur berduaan Mi? Kalau ada Gatot Papi dendangin terus Mi Gatot itu kan memang cita-citanya pengen jadi pemain bola Jadi kalau dia tidur, ngimpi main bola terus nendangin Papi Ya Papi maklum aja dong Tapi Mi Kalau terus-terusan begini Yaudah, yaudah ya Mami ngerti kau maksudnya Papi Papi pengen berduaan kan sama Mami? Hih, 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 hih Hih, Mami GR deh Tapi Gatot Kalau nendangin Papi terus Kaleng itu akan bunyi terus Mi Papi ini gak bisa tidur Mi Uh, kaleng dipikirin Gara-gara Mbak Bulan jadi gak pulang Yah, kayak Mbak gak ngetawa aja Ya, bulan tuh kan paling gak suka kalau kesenangannya itu dilarang-larang. Makanya kalau mbak nginep di sini, jangan suka ngelarang-ngelarang bulan. Mbak itu seperti orang asing di mata bulan. Jadi dia ngerasa tuh mbak terlalu mencampur urusan bulan. Mbak kan gak pernah maksud kayak gitu, Bimo. Iya, saya ngerti. Mbak hanya mencoba bersikap baik. Tapi jangan salah. Sikap baik itu belum bisa diterima kalau yang melakukan orang asing. Baru sadar, Mbak itu seperti orang asing di mata bulan. Walaupun mbak mamanya dia sendiri. Well, 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 well. Mister Yoga, ternyata Anda berani sekali datang kemari. Kami kira setelah anak Anda lolos, Anda juga akan melarikan diri, ya? Saya bukan tipe pengecut, Bung. Saya hanya ingin hidup tenterang. Saya tahu yang ingin mengambil peta ini adalah Toran. Karena Toran dan saya adalah sahabat karib. Peta ini, kami berdualah yang menemukannya. Nih, kalian ambil peta ini. Saya sudah tidak tertarik lagi dengan petanya. Bagi saya, ketentraman hidup warga saya lebih berharga deh peta ini. Oke, oke. Tapi bagaimana kami yakin kalau peta ini benar-benar asli, ya? Bisa saja kan Mister Yoga memberikan duplikatnya pada kami? Lalu Mister Yoga cari sendiri di belakang kami, ya? Toran tahu saya. Saya tidak akan berbuat seperti itu. Lagipula dia tahu kalau peta ini asli atau palsu. Karena dia pernah melihat peta itu. Sekarang kalian carilah harta itu. Dan kalian akan tahu, saya tidak akan mencari harta itu. Oke, baik. Kami akan serahkan peta ini sama Toran. Tapi awas. Kalau sampai Tuhan Yoga berani bohong sama kami, Tuhan Yoga akan tahu akibatnya. Oke? Bulan, kamu jangan nyuruh-nyuruh mama kamu pulang dong. Kasian kan, dia jauh-jauh ke sini tuh kepengen ketemu sama kamu. Eh, kok kamu malah menghindar? Nyerup di sini terus. Iya, Bulan. Nanti mama kamu sedih lho, ya? Sebagai anak, kamu tuh jangan bikin orang tua kamu tuh sedih. Mama kan yang melahirkan kamu. Biarpun dia tidak merawat kamu dari kecil, tetap aja kamu harus selamat sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, udah makan semuanya. Bulan, padahal mama membuatkan kamu mie goreng lho. Mama kan udah mulai tahu kesukaan kamu, sayang. Kamu mau coba mie goreng ya? Kenyang tuh. Kebetulan saya juga suka lho sama mie goreng. Dan kalau bulan sudah kenyang, buat saya aja deh. Oh iya, iya, iya. Dengan senang hati. Saya jamin pasti enak buatan saya. Silahkan. Terima kasih. Jangan dong, B, makan mie goreng. Tapi kan selama ini alergi sama mie. Kok malah makan mie goreng nanti gatel-gatel lho, Bi? Tapi, Mi... Jangan gitu, Mami Gatot. Siapa tahu alerginya sudah hilang. Dan lagi, kalau suami menginginkan sesuatu itu, jangan ditolak. Nanti dia cari di tempat lain lho. Silahkan. Silahkan, tapi Gatot. Eh, eh. Mau cobain. Enak kok. Gak boleh, Papi. Kalau Papi memang kepengen makan mie goreng, Mami juga bisa buatin mie goreng Mami juga enak lho. Jangan dibungkus aja lagi nih, dibawa pulang. Ya sudah, kalau kayak gitu. Papi Gatot, nanti, kalau mau mie goreng buatan saya, bilang ya, nanti saya buatin. Ya? Saya permisi dulu. Bulan, sayang. Kamu mau pulang dulu? Hah? Ya sudah, Mama pulang dulu ya, sayang ya. Sudah bulan. Assalamualaikum. 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 Mami kenapa sih? Memangnya Papi gak boleh makan mie goreng buatan mamanya bulan. Mami gak suka ngeliat Papi makan masakan perempuan lain. Bagi perempuan agak genit. Bulan, keputusan kamu untuk nyuruh Mama kamu pulang, Tante dukung. Soalnya kalau Mama kamu kelamaan di sini, bisa bahaya. Ya? Mie? Udah, Papi diem aja. Makan untuk telur ceplok. Kok jadi kering genis sih? Kamu dulu, Nin. Kok jadi kering sih, Nin? Gimana? Gara-gara kamu siram terus, Nin. Yang namanya tanaman itu emang harus disiram. Kamu sendiri kan yang ngomong, baik disiram ya, Nin. Supaya subur. Tapi sekarang, Jalat banget. Tau lo ini gimana sih dong. Be, siapa yang nyuruh? Gue cuma nyuruh siram sekali. Siapa yang suruh siram sepuluh kali? Gimana kalau kita kalah? Mau dikemanain muka gue sama bintang? Aduh, bisa ilang nih pomor kita. Tuh, lihat. Tanaman mereka subur banget. Pasti mereka yang menang. Ya, gak mungkin mereka menang. Dan gak mungkin kita kalah. Kita itu harus berusaha supaya cangkokan kita itu lebih subur lagi. Tapi bagaimana caranya? Penilaiannya aja besok. Iya, mana mungkin. Tanaman udah kering begini. Bisa seger-buger lagi lem sehari. Ya, kalau begini doang mah. Ya ampun, tinggal dibuang air tuh sampah. Iya, Nin. Gimana? Gimana caranya tuh? Ya kita beli, kita taruh cangkokannya yang sama supaya mereka kira itu cangkokan kita. Tapi gimana caranya, Nin? Besok mereka pasti udah pada kumpul di sini. Untuk melihat cangkokan mereka. Tuh. Soal itu, Linda sudah dipikirkan. Menang aja. Bener gak nih? Bener. Pokoknya, kita harus kalahin kelompoknya si Bulan Banji. Dan, yang kita yang menang. Oke? Smart and Tunggu dulu. Smart, Gentleman and Beautiful. Cabut. Iya, soalnya papaku mau dipindahin tugasnya ke kota lain. Kota mana? Belum tahu deh. Yang pasti, aku harus pindah sekolah sama pindah rumah. Ya, itu bakal mengelawan kamu deh, Pak. Iya. Memangnya gak bisa ditolak apa. Suruh aja papa kamu bilang, kalau papa kamu itu betah tinggal di sini. Biar bos papa kamu, ngajarin pindahin papa kamu. Ya enggak dong, itu kan udah tugas papaku. Halo, teman-teman semuanya. Jadi ceritanya sekarang nih teman kita yang satu ini pake bodyguard ya? Bodyguard apaan? Gitu tuh? Di sana. Tidak. Tidak. Gede banget. Tadi aku tuh tanya sama mereka, lagi ngapain om? Terus, kata mereka gini, om lagi jagain temen kamu, yang namanya Iva. Emang bener ya? Iya, papaku takut kalau penjahatnya beraksi lagi. Wah, hebat kamu, Pak. Kayak bintang film aja ya. Padahal kalau papa kamu bilang sama aku, wah aku juga bisa jagain kamu, aku kan juga bisa jadi bodyguard. Aku dari kecil jagain ayang bulan kok. Badan udah kayak papan penggelisan gitu, mau so-soan jadi bodyguard. Eh, tahu gak sih, kalau kamu disenggol tuh, kamu udah jatoh kau. Pasang kuda-kuda. Aduh yuk, masuk yuk. Yuk. Yun, selama kamu pergi, banyak sekali yang ingin mami ceritakan sama kamu. Kamu tahu, dari pertama kamu pergi, Dewo dan Ray sudah tinggal satu rumah. Dan sepertinya mereka mau rujuk. Mami kata siapa, Mam? Ray sendiri yang bilang sama Mami. Karena Dewo sudah menyadari semua kesalahannya. Dan sekarang, Ray sudah mencoba mendekati bulan. Karena dia harus terbiasa dengan kehadirannya. Pikirkan itu, Yun. Saya berani sumpah, bahwa saya tidak rujuk dengan Ray. Ray saja yang memaksa untuk menginap di rumah. Karena dia, ingin dekat dengan bulan. Tapi nyatanya, bulan kamu menolaknya. Ya, tapi kenapa kamu gak pernah cerita sama saya, Wo? Rencananya saya akan mengatakannya, begitu kamu kembali ke Jakarta. Karena saya gak mau mengganggu konsentrasi kecil aku. Ya, tapi, nyatanya kamu lebih tahu duluan. Sudahlah, Nis. Kamu jangan terlalu percaya gosip. Kamu kan tahu sendiri hubungan kita rentan dengan gosip. Jadi kalau kamu ada waktu, kamu bisa menemui Ray di rumah. Gak perlu. Bagi saya, kalau kamu mau bersumpah untuk jujur, saya percaya, Wo. Ya udahlah, sayang. Sampai ketemu nanti, ya. Saya masih ada kerjaan. Oke, terima kasih, Nis. Baiklah, anak-anak. Karena guru-guru mau rapat mengenai ujian kakak kelas kalian, maka hari ini kalian bisa pulang lebih awal. Tapi kalian ingat, besok kalian masuk seperti biasa. Karena besok adalah penilaian tanaman cangokan kalian. Iya. Nah, anak-anak. Sekarang kalian semuanya boleh pulang. Selamat siang, anak-anak. Siang. Eh, teman-teman. Mau kemana nih kita? Bete nih. Kan pulangnya lebih awal hari ini. Ya kan? Kemana ya? Ah, ke rumah Ivo aja. Hitung-hitung, sekalian perpisahan kan? Nanti waktu ujian, kita kan gak bisa main lagi. Boleh. Boleh, boleh. Yuk, yuk, yuk. Gimana nih, Ninin? Kalau kita kalah, pamur kita bisa hilang. Aduh, gimana? Aduh, Ninin. Terus mau ditaruh di mana muka aku sama bintang? Tau nih. Tenang, tenang. Tenang saja ya. Ada Ninda yang cantik. Pokoknya nanti pukul 7 kalian harus berkumpul di rumahku. Jadi kita cari pengganti pohon cakokannya. Oke. Oke, dong. Smart, gentleman, and beautiful. Cabot! Menang! 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 Kok misalnya, Nabi? Baru pulang, Nen. Pada mau main ya? Iya, mbak. Mbak, papa sama mama ada gak? Papa sama mama lagi pergi. Nen disuruh di rumah saja. Ayo masuk, masuk. Waduh, ini barang-barang udah pada diberesin. Berarti ya adik ini pindah. Iya, kemungkinan Nabi sebagi rapot. Mbak, mbak sekarang lagi ngapain? Papa nyuruh mbak beresin barang-barang di gudang. Supaya semua barang-barang bisa dikemasin. Oh, Iva bantuin deh, mbak. Iva sekalian mau beresin mainan yang ada di gudang. Gak usah, non. Biar mbak aja. Kalian semua pasti sudah lapar. Mbak sudah nyiapin makan siang lho. Mbak Soebi, kita semua udah pada kenyang kok. Oh ya? Kita bangun aja yuk. Tidak usah, non. Tidak usah. Biar mbak saja yang beresin. Kalau mau main, main aja. Oke? Oke? Yuk, yuk, mbak. Wah, banyak juga barang antik punya kamu. Pasti ini koleksi papa kamu ya? Iya, papa aku kan sering pergi ke daerah-daerah. Terus koleksi benar-benar kayak gini deh. Hati-hati kalian, jangan pegang-pegang ya. Soalnya, papa pesen sama mbak Yati. Tempat ini jangan sampai diotak ati sama orang lain. Kalau mbak Yati sendiri yang beresin gak apa-apa. Soalnya di tempat ini banyak barang antik, non. Barang antik itu mudah patah dan pecah. Ya mbak, kita cuma liat-liat aja kok, ya gak? Ya sudah. Mbak pergi dulu ya mau ambil kardus. Tapi ingat, jangan pegang-pegang. Iya, mbak. Iya, mbak. Iya, mbak. Gatot, tadi barusan Mbak Yati bilang apa? Gak boleh pegang-pegang, kamu malah pegang-megang lagi. Iya nih, udah, taruh, 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 taruh. Jemek kau. Gatot, tengok, nyemek. Terus, dari mana nih? Gatot, kenapa? Asyik. Gatot, kenapa ayah? Kenapa ayah? Gatot, kenapa ayah? Enggak. Kenapa ayah? Gatot, kenapa ayah? Eh apaan tuh? Apaan nih? Kayak peta. Iya kayak peta. Peta Jakarta kali? Bukan deh. Kayaknya ini peta Jawa Barat. Nih liat nih. Disini tertulis harta kerajaan Pak Jajaran. Dan digambar dengan peti nih. Wah kayak cerita di dongeng-dongengan aja ya. Tapi ini peta bener apa kagak? Bisa aja beneran. Oh mungkin ini yang jari-jari salah pencuri waktu itu nyurik aku. Waktu itu mama ku bilang, Papa ku lagi nyerahin peta itu sama pencuri-pencuri itu. Tapi kok petanya masih ada disini ya? Terus ini peta apa dong? Nggak tau deh. Ya mungkin peta harta karun yang lain kali. Hebat juga ya. Ada peta harta karun yang kayak didongeng-dongeng. Kan kita bisa nyariin hartanya ya nggak? Tapi dimana dong nyari-nyalan? Ya di lacak. Kemana sih? Memangnya gampang lacak harta karun. Pas ketemu paling enggak cuma tanah doang. Kalau aku baca ya di koran-koran, Harta karun tuh nggak ada. Itu cuma rekayasa. Kalau emang nggak ada, Kenapa penculik-penculik itu ngotot mau nyulik aku? Ya udah. Sekarang petanya aku bawa dulu. Terus aku pelajarin. Besok aku kasih tau kalian. Nanti kalau papa kunai gimana? Ya papa kamu kan cuma tau. Pinkanya pecah. Aku setuju. Mudah-mudahan aja ini pertahata karunnya benar. Dan nanti kita bisa jadi kaya. Ah bener juga tuh kata si Gatot. Kalau misalkan kita bisa dapetin harta karun ini, Kita kan bisa jadi kaya. Abis itu gak usah sekolah. Libur terus. Amin makan ice cream. Ini tadi tau aja. Tapi boleh juga tuh idenya. Boleh juga tuh idenya. Boleh juga tuh. Boleh juga tuh. Ya udah. Sekarang kita janjian gak bakal ngasih tau ke orang lain tentang hal ini. Oke? Oke. Cool and okay. Eh. Eh. Kamu mau kemana? Ilin mau makan malam dulu om sama temen. Boleh kan? Makan malam? Iya. Cewek-cewek. Yuk. Eh salah salah. Bukan cewek tapi cowok. Cowok ini tuh udah lama banget om Ilin suka. Dan malam ini dia ngajakin Ilin makan malam. Masih sih Ilin tolak kan gak banget om. Janji deh Ilin gak akan macem-macem. Boleh kan om? Oke? Jadi cowok? Hmm. Iya om Bimo. Emang om Bimo tuh gak pernah muda apa? Makan malam tuh paling juga cuma 2 jam. Boleh kan? Makan malam dimana? Hmm. Di lestoran Rolis. Rolis? Iya. Om Bimo boleh dong? Iya. Oke oke oke. Tapi ingat ya. Awas kalo bohong. Cuma 2 jam. Iya Ilin jadi deh. Cuma 2 jam. Oke? Yaudah. Dadah. Dadah Om Bimo. Halo sayang. Makan malam yuk. Ya sekarang dong. Ya aku jemput sekarang ya. Yaudah. Dadah. Kamu mau makan apa Bim? Apa aja deh yang enak? Tuh jangan apa aja dong. Menunya kan banyak banget nih. Udah yang enak buat kamu enak buat aku deh. Udah. Udah banget. Udah banget. Udah banget. Kamu ngeker siapa sih? Itu si Ilin. Ternyata dia bener-bener makan malam di sini. Aku cuma mau ngecek. Tuh cowok berani gak pegang tangannya dia? Loh. Emangnya kalo pegang tangan kenapa? Dia kan mesti anak kecil. Aduh Bimo. Kamu tuh aneh banget deh. Orang jaman sekarang kalo pacar yang pegang tangan tuh biasa. Lumrah. Udah deh. Kamu mau makan malam atau mau jadi detektif sih? Ya dua-duanya dong. Udah sini. Aduh. Aduh. Bentar lu. Dia sini gak. Mau kok. Udah cepet pesan makanannya atau aku pulang sekarang? Udah kamu gitu sih. Bodoh. Cepetan. Tuh. Yang enak apaan nih? Auk. Hah? Udah lah. Eh kamu cari yang enak. Udah deh. Aduh. Itu. Itu. Kamu baru habis potong rambut ya? Semua ini aku lakuin buat kamu. Eh? Karena aku tau bahwa kamu suka sama cowok berpenampilan rapih. Eh makasih. Dan aku juga suka kita bisa berduaan kayak gini. Tanpa diganggu sama temen-temen kamu. Kayak. Gina. Lola. Pokoknya semua temen kamu dia gak suka gangguin kita. Loh. Emang kenapa kalo ada mereka? Aku gak tau ya. Yang jelas. Yang jelas. Aku gak suka kalo aku lagi berdua sama kamu. Ada orang yang gangguin. Contohnya Pauline. Ya dia selalu gangguin kalo kita lagi berduaan. Pauline. Hubungan kamu sama Pauline sebenernya udah nyampe mana sih cut? Sebenernya aku sama Pauline gak ada apa-apa. Ya kita cuma temen biasa aja. Mungkin Pauline terlalu over kali ya. Dia mau nunjukin sama semua orang bahwa aku sama dia pacaran. Serius. Kau percayakan sama aku? Eh iya aku percaya kok. Kehapun. Aduh! Oke sekarang kita beraksi. Ingatkan tugasnya apa aja. Oke. Ennen. Tapi dikunciin neniin. Gimana dong kita cara masukinnya gimana? Kita gobra kabrik aja, siapa tau Bang Dudi mau ngebukain pintu Ya gak? Oke deh, do, gebrok do Oke Dua, tiga Ada apa malam-malam berisik aja Noninda Non Vira Non Riri Dan, dan Aldo Memangnya ada apa malam-malam kesini? Apa ada acara gitu? Gini loh Buku PR saya ketinggalan Padahal Besok harus dikumpulkan gitu Habis itu PRnya banyak Iya, Mang Kita ini kan lagi kerja kelompok Jadi, kita sekalian nganterin Linda Ngambil bukunya yang ada di kelas tuh, Mang Iya, iya, iya Masih ya, Mas Masih ya, alhamadernya Malam-malam Mengerjain PR Mungkin tinggalan Mangga nih, Mangga Aduh Nih, Ntar Aduh, gak usah pake masuk Masuk yuk Bang, bang, kita berdua aja deh masuk Berdua? Aduh 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 Oh Mengerin Mengerin Kelompok minda Iya kan? Yoi, tunggu dulu tangkokannya kasih nama dong Eh, bawa gak? Bawa dong Ya yuk, baik Bagus kan? Bagus Wuh, udah Beres, Nen Beres, Nen Eh, kagak Ust, kunya gak ketemu, Nen Ya, terus dimana dong? Bukan di sini kali ya, Nen Di rumah kalian, Neng Coba periksa lagi Yaudah, nanti diperiksa lagi Siapa tau keselip di dalam tas Betul Yaudah, sekarang kita semua pergi dulu ya Yaudah, makasih ya, makasih ya Malam ya, mak Ya, ya malam malam Ya, maka pulang rumah Katanya takut Tapi kau mau pada kesini Yes, pokoknya Kelabaknya si beram dan situ udah Get over Aku udah periksa petanya Dan aku liat-liat dari atlas yang aku punya Kayaknya letaknya diantara Gunung Gede dan Gunung Pangrango Persisnya dimana, Lan? Aku sih semalam nanya sama ayahku Persisnya di daerah Cibodas, Jawa Barat, Puncak Oh, tapi tempatnya jauh banget, Lan Tempat bagus tuh, aku punya villa disitu Pulanya gede banget ada kalo menangih Terus? Kita bisa nginep disitu Kali aja villa aku deket sama lokasinya Jadi pas liburan nanti Kita bisa sekalian jelidikin peta itu Bener atau enggak? Wah, ide yang bagus Sedangkan begitu aku bisa berenang Dengan ikan duyung yang cantik-cantik ini Cepat sih, Kotot! Biar itu Ini gimana, Lan? Aku sih setuju aja Hari ini adalah penentuan Cangkok siapa yang terbagus Betul, temen-temen? Betul Ya paling kita yang menang Ya gak temen-temen? Yuk Yaudah Kita liat aja ntar Daaaah Aneh deh Kayaknya Kemarin cangkokannya Ninda kan busuk Ya kan Cak? Haa Kemarin aku liat tuh Daunnya pada kering semua Terus banyak banget yang gugur Kok sekarang jadi subur Seger bugar begini sih Aneh Ya aku juga liat Kemarin tuh daunnya kering gitu Sekarang jadi lebat, subur Maaf ya? Tapi jangan khawatir Belum tentukan mereka yang menang Siapa tau kita yang menang Ya gak? Gimana? Bagus Punya kita yang terbaik Ya gak? Yaudah Yaudah Nomor satu Subur gila cangkokannya Gimana kalau kita taruhan aja Siapa yang kalah harus dapet hukuman? Siapa tau Boleh Hukumannya apa? Ya gak? Hukumannya Siapa yang kalah harus ngikutin Siapa yang menang Misalnya aku yang menang Kamu harus bersihin sepatu aku Boleh Kecil Iya kecil Tapi Misalnya Kelombok kita yang menang Kalian semua harus ngebersihin kelas sampai bersih Enggak? Boleh Setuju Oke Kita bertani Pasti kita yang menang Yuk Tidak 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 Anak-anak Tadi kita semua sudah melihat hasil cangkokan kalian Cangkokan kalian itu benar-benar bagus Ibu sampai bingung memilih cangkokan mana yang berhak dipilih untuk mengikuti pameran Tapi ibu telah memutuskan satu kelompok yang akan menjadi utusan sekolah kita Siapakah dia? Pemenang kelompok yang terpilih adalah Kelompok Ninda Yeay Smart Jantungan 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 Tenang-tenang Ibu akan menjelaskan kenapa ibu memilih kelompok ninda Cangkokan kelompok ninda tumbuh dengan subur Tidak ada satu daun pun yang layu dan kering Dan daunnya pun tidak ada yang berlubang dimakan ulat Cangkokannya benar-benar pas Cangkokan yang lain juga sudah cukup bagus Namun ada sedikit kekurangannya Ada yang daunnya kering agak layu dan daunnya berlubang dimakan ulat Nah ibu harap kalian bisa belajar dari kelompoknya ninda Anak-anak Sekarang kalian boleh istirahat Ayo bersih 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 Dia mau pake kayak gitu anak, pake tangkanya aja dong Mau, mah dasar ganjen, mau ini nyuruh-nyuruh aja Dia sendiri mau gak sih diginiin? Yasa sih, cerewet, kalo gak cerewet bintang gapo Hehehe, malah padang rumpi lagi, nanti hukumannya aku tambah loh Eh, perjanjiannya kan cuma bersihin kelas aja Karena kalian banyak ngomong dan cerawat, ngerti? Yoi, harus sportif dong, gimana sih? Kalian kan udah kalah, jadi ya harus terima Harus sportif nih, tau Aduh ya, udah selesai Ngomong apa tadi? Enggak Terima nasib aja ya Sapo, sapo, yade sapo, yang kalah harus nyapu Kasian delu, kasian delu Sapo, sapo, yade sapo, yang kalah harus nyapu Kasian delu, kasian delu Aduh, rasanya seperti seorang raja Yang, yang keras dong yang, kan abang Aldo lagi pegel tangannya Ayo dong Eh, lu bisa keras gak sih? Bisa Keras lah, gua lagi pegel gini Iya Lidung ya, yang teras dikit dong Kamu lagi pegel Ayo dong Wah, wah Sampai lu, eh kurcangi, pergi lu, pergi, pergi, pergi Hushushushushushushushush... BF不知道 Lanjut lagi ya Kamu lah Wah Wah Wa Eh, anaknya dipijit Kita juga mau nih Ya nih, kake aku juga pegel nih Iya biasa, Mumpung ada refleksi gratis Daduh tanganku pegel banget nih Uh Iya, tenang aja lagi Kalian yang bertiga pasti dipijitin Tapi ngantin dulu Pertama Ninda, kedua Riri, ketiga baru Vira Ya kan? Iya Eh Bin, Cak masih mampu kan Nerima tiga pasien lagi? Hah? Tiga pasien lagi? Gak bisa gitu dong Nin Kan perjanjiannya cuma mijitin Aldo Heh, perjanjiannya tetap perjanjian Kelompok kalian kan kalah Dan kelompok kita yang menang Jadi kalian berdua itu Harus mijitin kita semua Iya gak? Iya bener Aku juga nih kan lagi capek Masa sih cuma gara-gara Aldo suka sama kamu Jadi dipijitinnya cuma si Aldo doang Kita nih, kita dong Lagi pingin di ini nih Servis-servis Iya ya Pejet, pejet, kade pejet Yang kalah harus pejet Kasian dulu Kasian dulu Cukup aja cekong Ayo, ayo Ayo, ayo Pejet, eh Eh, diantri Gak apa, pejet, pejet Eh, eh, ini juga Eh, pejet, pejet Ini mah Pejet, pejet Pejet, pejet Pejet, pejet Gak bisa, pejanjian Gak apa, pejet Aku juga gak terima, Lan Tapi kita mau gimana lagi Kita kan gak tau Tiba-tiba Tucangko kan besoknya udah seger-buger kayak gitu Udah menang lagi Liatin aja Nanti kita balas mereka Eh, Lan Kok tempat sampahnya gak ada sih? Ya, paling lagi dibersihin sama Ang Budi Yaudah yuk Kita bohong di belakang aja yuk Eh, si Bintang udah selesai Belumnya minggitin si Aldo Gak tau tuh Yuk Eh, Lan, Lan, Lan Liat deh Ini kan cangkokan, Lan Cangkokan kok ada di sini? Tuh, Nen Indah Wah, pasti ini kerjaannya si Nenek sih Gak bisa Dia gak bakal bisa bohongin bulan Yuk, yuk Bang Dudi tau cangkokan ini dibuang? Gak tau, Neng Bang Dudi tau gak ini cangkokannya siapa? Gak tau, Non Ya, Mang Ini penting banget nih, Mang Namanya maksudnya apa sih, Neng? Begini, Mang Menurut nama yang ada di cangkokan ini Ini punya Ninda Kalo bener ini punya Ninda Kasian dong, Mang, Ninda Cangkokannya ada yang dibuang Nih liat nih, Mang Ya, Mama gak tau, Neng Tapi, Neng Ninda Gak ngomong tentang cangkokan yang dibuang Malahan, Neng Ninda bertanya tentang buku yang ketinggalan, Neng Buku yang ketinggalan? Iya, Neng Semalam, Neng Ninda dan Aldo sama temen-temannya kesini Katanya mau cari buku yang ketinggalan, Neng Katanya mau cari buku yang ketinggalan, Neng Gak ada, Neng Ternyata Ninda ya Ninda mau ngerjain bulan ya Liatin aja nanti Siapapun Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan Sampai jumpa